Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya ada di Museum Erlangga Kediri dan dekat dengan Goa Selomangkleng beserta mister gigite channel dan botinya Halo dek Teo lagi minum apa itu Nutrisari es waktu itu es terus Oke seperti ini lingkungannya ada kucing nih tak kucing Hai saya lagi ngopi ngopi dulu di sini ngopi terus ada gorengan Oke kita lanjut untuk keliling sekitar sini ya kita coba memasuki area-area gedung museum-nya hai 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 memiliki gedung Alfa ini saya kurang tahu kita baca aja museum Erlangga museum Erlangga merupakan museum milik pemerintah kota Kediri yang menampung 147 buah koleksi arkeologi maupun etnografi museum ini berdiri pada tanggal 30 November 91 terletak di Jalan 15 strip nomor satu kawasan Gunung Kelotok dekat dengan Goa Selomangkleng Kelurahan Pojok Jamanan Mojoroto Kota Kediri dengan luas area 6670 meter persegi museum ini menyimpan koleksi arkeologi masa kejayaan Kerajaan Kediri jadi berbagai peninggalan Kerajaan Kediri ya yang di koleksi untuk disimpan disini ini gedung-gedungnya museum Erlangga Kota Kediri ini belakang bangunan ada bangunan yang sedang dipugar atau atau dibangun sini gedung utamanya ada patung ini atau saya enggak ahli sejarah saya tidak tahu karena juga tidak ya museum Erlangga di teras depan Oke nanti kita coba masuk ke dalam sana ya saya sementara keliling di depan museumnya dulu biar tahu keliling museum Oke di seperti ini situasi luar gedung museumnya ini sebelah timur gedung utama kayaknya ada bangunan cantor tapi ada sedikit taman eh cakep coba kita lanjut kita lanjutkan deh saya masuk gedung museumnya masuk harus isi buku tamu biar terdata ini semua nah koleksinya fragment tembikar dan bata temuan dari botol lengket desa yang bucil seperti ini ketemuannya Hai sedangkan ini kreativitas SD Islam musim Erlangga waktunya ini kita jalan ke arah sana gantong batu stun pot gantong batu batu angka tahun batu angka tahun sebuah relif yang menerangkan tahun pembuatan sebuah bangunan suci angkatan eh seperti ini banyak prasasti prasasti ini prasasti Bameswara prasasti kus malah wih ada huruf-hurufnya jawa kuno jawa kuno yang jarang orang ketahui kegiatan eksplasi petir petirtaan ini batu 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 jawa kuno Hai Durga mah mahisa su mah ini namanya saya nggak bisa baca Ganesa patung Ganesa ini Oh ini arti arti nari patung arti nari patung wisnu wisnu ini patung wisnu nya ini ada gelawat piring-piring cantik altar batu 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 kita lanjut ke sana sedangkan ini wah arjabudis air mancur oh ini air mancur salah satu hiasan atau bisa dibungsikan sebagai si fanandi untuk penerangannya maaf agak gelap karena lampunya tidak dinyalakan ini besar ini saya kalah tinggi kita keliling dalamnya tengah ini tengah ruangan ada seperti ini stasiun gediri banyak batu batu tidak ada tulisannya saya enggak tahu malahnya apa eh sedang ini kok dipasang di tengah ini batap ya eh eh jambangan batu mungkin batap ini kalau orang dulu menyebutnya jadi batap zaman dulu mungkin gitu ya jambangan itu oke ini apa ini masuk water closet wah inilah koleksi dari museum air langga kediri ketemu lagi dengan mister gigitek ya wah ini perawopo ini jeneng-jeneng jenek tulisannya perahu ketemu lagi ketemu lagi sampai buasan lele sampai buasan ketemu lagi makara miniatur rumah miniatur rumah oh zaman dulu itu sudah ada miniatur jadi kalau bangun konsep bangunan dia bikin miniaturnya dulu nah ini zaman dulu ini arsitek zaman dulu ini arsa pengwujudan ini koleksinya yang di dalam etalase pipisan dan gandik ini dalam etalase lagi kalau nggak dimasukkan museum rusak makanya dia di koleksi dalam museum untuk dirawat mas mahatur suun loh ampun mahatur suun oke sampai disini dulu jalan-jalan saya mengenai museum air langga kediri kita keluar ke jalan raya saya mau keluar ke parung kopi lagi untuk istrihat oke saya akhiri dulu video kali ini tentang museum air langga kediri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati